Intro Dewan perwakilan daerah itu bukan mewakili orang saja Bukan mewakili masyarakat daerah saja Tapi mewakili kepentingan pembangunan daerah Biasa saya ilustrasikan mewakili lembah, gunung, hutan, sungai-sungai di daerah-daerah ini Intro Di negara ini, siapa tak kenal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Barangkali hampir setiap jam keberadaan dan dinamikanya dipancar ruaskan hingga menghiasi tiap-tiap layar kaca di seantero negara Derajatnya juga nampak dari posisi bangunannya Ini jalan raya utama dan ini gedung Dewan Perwakilan Rakyat tersebut Dan disini, di celah gedung-gedung ini ada lagi satu dewan Namanya Dewan Perwakilan Daerah Pada Oktober 2017 ini, ia telah berusia 13 tahun Dari segi usia, barangkali pantas bangunannya macam diselipkan diantara yang sudah ada selama puluhan tahun Tapi, mengapa hingga kini kabar dinamikanya seperti sayup tak nyari? Mengapa ia kerap menjadi paling belakang dalam hal pengambilan keputusan? Ia laksana antah di tepi gada Masuk tak genap, keluar tak ganjil Ini gara-gara undang-undang dasarnya memang bikin DPD jadi begini Jadi ada dua faktor lah kurang lebih kalau kita mau bikin agak sistematik begitu ya Satu faktor struktural, ya, undang-undang daya bersumber dan undang-undang dasar Intinya adalah kewenangannya dibikin sempit banget Yang kedua memang, tidak ada kreasi-kreasi juga di orang-orang DPD-nya sendiri Jadi, dua hal ini yang mengakibatkan DPD jadi tidak dikenal orang, tidak didengar orang Fungsinya sudah kecil, tidak ada kreasi maka sempurna lah Jadi, kalau kita lihat sejak proklamasi kemerdekaan dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-undang yang pertama keluar itu ialah undang-undang tentang otonomi daerah Jadi memang ada suatu cita-cita, suatu perjuangan untuk masalah bagaimana memajukan daerah-daerah ini Tapi, sebagai negara republik kesatuan, negara dulu baru terbentuk pemerintah-pemerintah daerah Jadi, bukan pemerintah daerah dibentuk baru bergabung menjadi republik Nah, itu prinsip dasar sebagai negara kesatuan Undang-undang dasar negara republik Indonesia pasal 18 memang menyatakan keberadaan daerah Macam provinsi atau kabupaten dan kota berasal dari pembagian dirinya Akan tetapi, ini akan menjadi sedikit membingungkan Negara Republik Indonesia diketahui berusia 72 tahun Sementara itu, banyak daerah-daerah yang justru merayakan ulang tahunnya yang kesekian ratus tahun Bunyi sirina ini menandakan dimulainya rangkaian kegiatan karnaval budaya Yang menjadi puncak peringatan hari ulang tahun kota Medan yang ke-427 Hari ini Ibu Kota DKI Jakarta merayakan hari jadi yang ke-490 Selamat ulang tahun buah Jakarta Selamat ulang tahun buah Jakarta Perayaan dari ulang tahun kota Bogor yang ke-354 ini Ini merupakan salah satu perayaan yang cukup spektakuler Indonesia sebagai suatu negara kesatuan tidaklah datang tiba-tiba Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pada 1945 Faktanya ia kemudian menjadi sengketa internasional dari segi teritorial Itulah sebab berbagai perundingan terus-menerus digelar Dan secara faktual juga Pasca Perang Dunia Kedua Berdiri negara-negara baru di Asia Tenggara Atau di ex-India Belanda RI Jogja Ada RI Jogja ya Saya kesarkan diri fungsi Jadi RI Jogja Republik proklamasi ke-5 Meskipun telah memproklamirkan bahwa wilayahnya meliputi seluruh Indonesia Seluruh pusatara Kenyataannya di zaman itu Berkembang pemerintahan-pemerintahan negara bagian Dalam keadaan zaman yang kompleks dan membingungkan Negara-negara ini kemudian berunding Dalam apa yang disebut sebagai Konferensi Inter Indonesia I dan II pada 1949 Di sini ada dua pihak yang berunding Yakni BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal Yang terdiri dari negara-negara atau daerah-daerah berwatak federalisme Dan Republik Indonesia Yang berhaluan unitarisme Yang kala itu diidentikan sebagai Jogja-Karta Ketika itu ada diunnya RI adalah Jogja dan Jogja adalah RI Yang ini Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat Yang aman, makmur, dan santosa Dengan ini kami membuka Konferensi Inter Indonesia bagian kedua Akan bernama Republik Indonesia Serikat Suatu negara demokrasi yang berbentuk federasi Di tahun yang sama Perundingan Konferensi Inter Indonesia ini kemudian berlanjut kepada Konferensi Meja Bunda Konferensi ini diikuti oleh tiga pihak Yakni Kerajaan Belanda Republik Indonesia Dan BFO Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya Akan memperoleh bahagianya Anak cucu kita, angkatan kemudian Akan berterima kasih pada kita Ada dalam negara muda yang berdaulat Harus ada hukum dan ketertiban Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri Dan kami akan mencapainya Inilah konferensi yang amat bersejarah Dimana selain terjadi penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Sebagaimana yang dipahami di Konferensi Inter Indonesia Ini juga lah momen Dimana seluruh kaum berjumpa Dan menyokong pendirian sebuah negara yang begitu besar Bolehkah kita membilangkan Kalau hasilnya konferensi-konferensi Meja Bundar ini memuaskan Untuk menjawab Soal ini saudara-saudara Sungguhnya tidak sukar Sebab Kalau menurut pendapat kami Boleh kami mengucapkan Kalau sesungguhnya pada umumnya Hasilnya rapat konferensi Meja Bundar ini Dapat dikatakan Memuaskan Tapi sedikit Saya terus terang harus memajukan Kalau soal memuaskan ini Tidak 100% memuaskan saudara-saudara Sebab soal irian Yang tetap menjadi penghalang Untuk bisa mengucapkan Yaitu Kepuasan 100% itu tadi Kami Akan mengusahakan Sebagai kewajiban kami Mempertahankan kepentingan-kepentingan negara Sumatera Timur Tetapi pada sekarang Kami disini Dengan segala hati yang tulus ikhlas Moga-moga Tanda tangan ini Akan melengkapkan bulat Tenaga kebangsaan Dan tenaga Indonesia seluruhnya Supaya jangan ada terpisah-pisah Dan dapat kami Memberi bahagian Yang sedapat mungkin Dalam tenaga kami Untuk persetuan Indonesia Untuk delikasi saya Saudara Ketua Tenggara Indonesia Timur Yalah Memang Disamping kelegaan hati kami Bahwa Drone kompresi meja buner ini Mempunyai dapat hasil Ada juga Paitnya Yang kita Susah Atau Dengan hati Yang amat gelisah Dapat menelannya Yalah Apa yang tadi telah diterangkan Oleh Saudara Suparmo Yalah soal Nyuhini Atau Irian Saudara Ketua Soal Nyuhini Atau Irian itu Yalah soal Yang amat pentingnya Bagi negara Indonesia Timur Delikasi saya Saudara Ketua Adalah amat susah Menerimanya Apabila Nyuhini Atau Irian Akan dipisahkan Dari Republik Indonesia Serikat Kami tetap pertahankan Dan kami akan Berdaya upaya Bahwa Republik Indonesia Serikat Yalah terdiri Dari seluruh Kepulauan-kepulauan Dari Sabang Sampai Merauke Dan seperti Kesepakatan-kesepakatan Sebelumnya Negara baru ini pun Mengambil bentuk Negara Federasi Dengan nama Negara Republik Indonesia Serikat Atas nama Dari anggota-anggota Redaksi Komisi Dari Bevo Yang diperintahkan Untuk menyusun Undang-undang dasar Dari Republik Indonesia Serikat Saya menyatakan Bahwa di dalam tempo Suatu bulan ini Kami dengan Delegasi Republik Dapat menyelesaikan Konsep Undang-undang dasar Yang Kami juga telah Majukan kepada Delegasi Bevo Dan Delegasi Bevo Telah dapat menerimanya Konsep Undang-undang dasar ini Tiagam persetujuan Antara Delegasi Republik Indonesia Dan Delegasi Pertemuan Untuk Permesuatan Federal Behingkoms Federal Tentang rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat Setelah mempelajari Dan mempertimbangkan Rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu Maka kami Menyatakan Bahwa kami Menyetujui Naskah Undang-undang dasar Sementara Berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat Sudara Ketua Mengizinkan saya Untuk Menambah Satu Bata-dua kata Negara Sumatera Timur Tidak dapat Menyetujui Buat sementara Waktu Konstitusi ini Hanya oleh sebab Tentang satu hal Berhubungan dengan Asahan Selatan Belum berkesudahan Bahwa saya Bahwa saya Sekuat tenaga Sekuat tenaga Akan menunjukkan Akan menunjukkan Kesejahteraan Kesejahteraan Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat Dan bahwa saya Dan bahwa saya Akan melindungi Akan melindungi Dan mempertahankan Dan mempertahankan Kebebasan 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 Dan hak-hak Dan hak-hak Umum dan khusus Umum dan khusus Sekalian penduduk negara Sekalian penduduk negara Dengan setia Dengan setia Akan memenuhi Akan memenuhi Segala kewajiban Segala kewajiban Yang ditanggungkan Yang ditanggungkan Kepada saya Kepada saya Oleh jabatan Oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat Presiden Republik Indonesia Serikat Pada negara baru inilah Sebuah lembaga dengan prestisius tinggi pun dibentuk Senat Begitu namanya Akan tetapi Ada perbedaan pandangan Mengenai wilayah cakupan senat ini Kaum Republikan menghendaki senat Hanya berfungsi sebagai penasehat pemerintah pusat Dan tak berwenang membuat undang-undang Sementara Kaum federal Menginginkan Selain dapat memberikan nasehat Senat justru harus memiliki Wewenang membuat undang-undang Hanya saja Senat tak berusia panjang Struktur daripada negara kita Sebagai federasi Pada prinsipnya Mungkin dipertahankan Tetapi Kalau federasi itu terdiri dari bagian Seiring pemubaran negara Republik Indonesia Serikat Yang tegak pada 1949 sampai 1950 Lembaga ini pun turut melenyap Ketiadaan lembaga yang mempresentasikan daerah-daerah Pada gilirannya memicu pergolakan Dua diantaranya yang terkenal adalah Pemerintahan Revolusione Republik Indonesia Atau PRRI di Sumatera Dan Perjuangan Rakyat Semesta Atau Permesta Di Indonesia Timur Dua pergolakan daerah itu Yaitu Permesta Perjuangan Semesta Yang dicetuskan di Makassar Dipimpin oleh Finche Letnang Kolonel Finche Semual Tapi itu didukung oleh Toko-toko politik Indonesia Bagian timur pada waktu itu Yang dipropori oleh Toko-toko militer daerah Yaitu terkenal Kolonel Simbolon Dukit Barisan Ada Ahmad Hussein Dari Sumatera Barat Ada Black Hole Barlian Dari Sumatera Selatan Jadi ada Dewan Peruda Bahkan Mayor Alam Syaratu Pergolakan Negara Itu termasuk juga di dalamnya Tapi kemudian Segera dia berkabung Ke Jakarta Kembali Seperti juga Mayor Andi Muhammad Yusuf Untuk mengatasi Pergolakan daerah Pemerintah wisat Kemudian mengeluarkan ultimatum Namun Hal tersebut tidak menurutkan Niat para pemimpin Pergolakan daerah itu Nyatanya Ramai tokoh politik di Jakarta Yang ikut bergabung Terutama dari Partai Masyumi Dan Partai Sosialis Indonesia Di Parlemen lalu Mengadakan juga sidang-sidang Untuk berusaha Membantu Mengatasi Persuaraan politik Bangsa yang serius ini Sehingga Didakukanlah juga Musyawarah pembangunan daerah Karena Ini motif Daerah-daerah ini Menuntut adanya Pembangunan yang Merata Di seluruh Indonesia Ini merasa Daerah-daerah itu Ditinggalkan Di dalam Pembangunan Tetapi Bung Karno pada waktu itu Memang Sedang terpusat pada Masalah Bagaimana mempersatukan bangsa ini Sementara Daerah-daerah Kami merasa Ditinggalkan Di dalam Pembangunan daerah Agak terpusat Yang merentak Lalu di Parlemen juga Dibentuk Suatu Panitia Namanya Panitia 11 Panitia 11 itu Diketuai oleh Wakil ketua 3 Parlemen Yaitu Zainal Abidin Ahmad Dari Fraksi Masyumi Karena Yang banyak Melakukan Pergolakan Ini juga Dari toko-toko Masyumi Nah justru Ketuanya Di Parlemen itu Untuk Panitia 11 ini Untuk Menghadapi Masalah Pergolakan Daerah ini Itu dari Toko Masyumi juga Salah satu Kutusan dari Panitia 11 ini Ialah Agar Dibentuk Dewan Daerah Jadi sudah ada Pada waktu itu Dibentuk Dewan Daerah Usai masa Kediktatoran Soekarno Dan penggantinya Soeharto Muncul Gerakan Reformasi 1998 Ketika itu Menguat pemikiran Bahwa ketimpangan Dan penghisapan Tak dapat Dilanjutkan Harus ada Yang memperjuangkan Kepentingan-kepentingan Daerah Serta untuk Menjaga Keseimbangan Antara daerah Dan antara pusat Dengan daerah Secara adil Dan serasa Gagasan ini Berangkat dari Indikasi yang nyata Bahwa setiap Keputusan Yang bersifat Sentralistik Pada masa lalu Nyatanya telah Menggoreskan Luka ketidakadilan Dan diantaranya Juga memberi Indikasi Letaknya Keutuhan Wilayah Negara Alhasil Indonesia Mengalami Perubahan Yang relatif Signifikan Termasuk Berkali-kali Melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Pada perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tersebut Yakni Pada November 2001 Maka terbitlah Undang-Undang Untuk membentuk Utusan Daerah Ada usulan Namanya itu Antara Dewan Utusan Daerah Atau Dewan Perukilan Daerah Nampaknya Sekarang Kerancuan Istilah itu Sudah mulai Sedikit demi Sedikit Masyarakat Memahaminya Bahwa Disamping Ada Dewan Perukilan Rakyat Ada Juga Satu Lembaga Parlemen Yang disebut Dewan Perukilan Daerah Dewan Perukilan Rakyat Merupakan Perwakilan Politik Golongan Golongan Partai Partai Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Perorangan Dari Daerah Provinsi Hanya Saja Di kemudian Hari Dewan Ini Dianggap Tak Bertaring Tak Bertaji Sekarang Kenapa Dewan Perwakilan Daerah Itu Nampaknya Sulit Bergerak Secara Luas Itu Menyangkut Posisinya Di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 2001 Itu Yang Tanggung Setengah-setengah Mengapa Demikian Karena Pada waktu itu Masih ada Kekuatiran Kekuatiran Jangan-jangan Ini nanti Menjadi Bibit Yang Mengurangi Kekuatan Negara Kesatuan Waktu itu Presidennya Megawati Soekarnoputri Antara lain Berpendirian Juga Begitu Sehingga Dia Mengerahkan Kekuatan Politiknya Untuk Ya Dewan Perwakilan Daerah Cukup Diberikan Bewenang Untuk Menyampaikan Pertimbangan Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Lorong-lorong DPD Yang tak Berbunyi Di hari ini Terasa Berpunggungan Dengan Kisah Senat Di masa Republik Indonesia Serikat Di zamannya Ketika Kaung Federal Memenangkan Pertarungan Politik Senat Nampak Begitu Kuat Dan Mencerningkan Marwah Negeri-negeri Yang ada Ia Berkuasa Atas Segala Pembentukan Undang-undang Yang memiliki Perhubungan Antara Negara-negara Bagian Dengan Pemerintah Federal Atau Antara Negara-negara Bagian Dengan Kekuatannya Senat Juga Dapat Merundingkan Segala Ketentuan Yang dibuat Oleh Pemerintah Federal Atau Pusat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Jika Senat Tak Mengindahkan Maka Rancangan Undang-Undang Dapat Ditolak Jika Yang sudah Ditolak Itu Hendak Diterima Sebagai Undang-Undang Maka Dewan Perwakilan Rakyat Dapat Melakukannya Sekali Lagi Asal Kuota Cukup Yakni Dua Pertiga Dari Jumlah Suara Karena Karena Memang Pada Waktu Itu Undang-Undang Dasar RIS Itu Memberikan Memenang Seperti Itu Dan Umumnya Senat-senat Dari Negara-negara Demokrasi Itu Yang memang Posisinya Senat Seperti Itu Dia Mempunyai Hat Veto Nah Inilah Yang Ingin Dhindari Oleh DPR Saat Itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berjumlah 146 Orang Untuk Senat Keanggotaannya Berjumlah 32 Orang Ia Diisi Oleh Negara-negara Bagian Yang Masing-masing Diwakili Oleh Dua Orang Tiap Wakil Ditunjuk Oleh Pemerintah Masing-masing Negara Bagian Atas Anjuran Badan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Namun Wakil Yang Dianjurkan Itu Tidak Boleh Berasal Dari Anggota Badan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Sementara Majelis Permusyawaratan Merupakan Sidang Gabungan Antara Dewan Dan Senat Tersebut Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Senat Ini Sesuai Dengan Hasil Akhir Yang Disepakati Dalam Konferensi Inter Indonesia Atau KII 1 dan 2 Pada Akhir Juli Hingga Awal Agustus 1949 Rasip Yang Melanda Dewan Perwakilan Daerah Ini Sulit Untuk Dikatakan Tak Bertaut Dengan Apa Yang Terjadi Di Daerah Daerah Tongkang Tongkang Batu Barah Lubang Lubang Tambang Atau Jalan Yang Tak Beraspal Pun Bagi Hasil Sumber Daya Alam Antara Daerah Daerah Dan Pusat Semua Itu Layaknya Potongan Potongan Ingatan Yang Keberadaannya Membayang Di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Inilah tugas utama Dari BPD Sekarang Ini Untuk Menghimpun Kekuatan Politik Aspirasi Politik Daerah Untuk Diperjuangkan Di Pusat